Google Maps menyuruh kita lewat jalan ini Melihat langsung angkot-angkot padangnya yang legendaris Untuk kebutuhan penasaran aja udah nyampe Sumatera Barat Gimana sih? Selamat pagi Pagi, pagi, pagi Oke, hari ini kita ada di Danau Toba Ke MLM ya Ini tanggal 27 Jadi sekarang kita berangkat tanggal 21 Jadi adalah hari ke-7 Dan ini luar biasa banget Kita dapet hotel juga di atas ya Di seberang Danau Toba Tempatnya ini di Pantai Bulbul Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau berwisata Gak ada salahnya coba ke Danau Toba Karena luar biasa sekali pemandangannya Terus juga cukup bersih, cukup tertata Ada sawung-sawung yang bisa kita pakai secara gratis disini Biasanya kan ada sawung-sawung bayar ya Tapi kalau ini gratis Dan teman-teman, semalam itu adalah perjalanan yang paling luar biasa Dibanding kita berangkat sampai hari ke-7 ini Semalam itu yang paling luar biasa jalannya Naik turun, belok kiri kanan Kadang-kadang bisa 360 derajat beloknya Wah luar biasa sekali Mantap Bahkan ada beberapa tikungan yang kita mesti gantian gitu Bus belok, kita berhenti Setelah busnya belok, baru kita jalan Karena saking panjangnya dan tempatnya saking sempitnya Sedramatis itu Itu luar biasa sekali semalam Dan kita sampai sini sekitar jam 9 malam Dan ada sedikit tragedi ya Di belakang sini Kita ditabrak motor waktu di Padang Pariyaman Tapi ternyata Eh Padang si Dempuan, Padang Pariyaman lagi Cuma ternyata tidak ada yang rusak sama sekali Alhamdulillah Semuanya masih mulus Kalau ini nggak tahu nih Ini kejadiannya waktu di Padang Kemarin orangnya jalanin yang oleng kayaknya lagi mabok gitu Ya sudah lah Daripada kita cari urusan, mending kita jalan aja Nabrakan juga nggak keras kok, nggak begitu berasa ya Oke, perjalanan kita masih jauh Karena kita habis ini akan ke Meon Labo Sekitar 12 jam Habis itu kita lanjut lagi ke Aceh Besok harinya Ke Pulau Sabang Sampai ke KM0 Jadi ayo gas terus sampai mentok Sampai nggak ngerti lagi mau gas kemana lagi Yuk, kita sekarang langsung berangkat Sekarang jam 7 ya Dengan jam tanpa bentuk ini Jam invisible watch Yuk Sekarang kita udah lewat Danau Toba Mau ke arah Apa namanya? Meon Labo Meon Labo Itu lihat tuh Pohonnya tinggi-tinggi sekali ya Karena ini pohon apa Dan ini sepertinya pegunungannya pegunungan kapur Tidak ada hubungannya sama artisi dia Tapi Terus Ini juga belok-beloknya tuh luar biasa Dan banyak longsor Ditambah ini sekarang jam 9.51 Tapi jalanan sepi sekali Cuma ada mobil depan tuh Avanza Jadi Sengaja gue nggak nyusul Biar ketemannya aja Kayak enak jalan sendiri ya Ini kita di atas kayak puncak gunung gitu ya Kalau kita buka ini Lumayan dingin Gak tau lokasi tepatnya ini dimana Si Galingging Itu ya Itu kita ngeliat tuh Kayak gunung tuh kayak di bawah kita Terus pas banget langitnya itu ngebentuk awan yang lurus Jadi keliatannya kayak laut gitu loh Padahal bukan laut Tapi itu langit Luar biasa loh ini Pas kita tadi naik gunung Terus liat Ini kan mau turunan ke bawah nih Waduh Ini tinggi sekali tuh liat Kalau ini daerah-daerah keluar kota Harus sering gantian segala macem Ojo maksud Luar biasa kan Sampai di provinsi Aceh Itu rasanya luar biasa banget ya Jalanannya bagus-bagus Lebar Marka jalannya jelas Terus juga gak ada lobang Jarang banget ada lobang di perjalanan Aceh ini Dan kalau ada tikungan tajam Itu tuh ada roll barrier Kayak pembatas yang ada bola-bola kuningnya itu Jadi kalau misalkan kita remnya blong Nanti pas kita nabrak Itu kita akan Apa ya Kayak terseret gitu Ngikutin arah si roll barriernya Jadi Lebih aman lah ya Terus Sepanjang perjalanan kita ke Sumatra Menurut gue Aceh adalah Jalanan yang paling asik Buat dipakai touring Rasanya kayak di luar negeri Bahkan Kita di jalan lurus Bukan di tol ya Kita bisa pakai cruise control disini Tapi hati-hati Karena kadang-kadang suka ada hewan ternak nyebrang Karena jalan di Aceh ini banyak lurusnya Jadi Gue saranin buat teman-teman Kalau yang lewat jalan sini Hati-hati Jangan sampai ngantuk Kalau ngantuk Minum Kopiko 78 Biar Seger Enak banget Oke Sepertinya ada perubahan rencana Ini memang labuh mungkin sekitar tinggal sejam lagi Tapi Kayaknya kita mau lanjut langsung ke Banda Aceh Karena besok Ada kapal ferry Ke Pulau Sabang Kita pengennya itu Berangkat pagi Sore bisa pulang Jadi kita cuma Foto di KM0 Bikin video-video sedikit Abis itu langsung balik Biar cepat aja sih Jadi kita langsung Cus ke Aceh Sampai jam 3 pagi disini Dan kita Tidur Di dalam mobil Di depan penyebrangan Karena kita mau Dapetin kapal yang paling pagi Dan akhirnya Sampai juga Kita di Pulau Weh Kota Sabang Setelah melakukan penyebrangan Kita harus menempuh jarak Selama 1 jam Untuk sampai ke KM0 Indonesia I wonder where you are I wonder what you're doing now And how you are I know it's been so long But I remember everything Just like it was yesterday Finally Kita sampai di KM0 Indonesia Pulau Weh Kota Sabang Ini jalan paling ujungnya Indonesia Dan kita Sudah berhasil berangkat Di hari ke 7 Menggunakan mobil ini Mobilnya enak banget Tanjakan Tikungan Jalan offroad Segala macam Dilibas Sama Expanded Cross Oke Mungkin teman-teman nanya Selama 7 hari Berapa biaya yang telah kita keluarkan Bersama mobil ini Jalan-jalan di Sumatra Total bensin itu sekitar 2,1 juta rupiah Kalau kalian pikir agak mahal Gak juga sebenarnya Karena kita Jalan-jalan juga Kita ke Kelog 9 Kita ke Siti Jawa Lawi Kita ke Bengkulu dulu Terus juga kita ke Singkarak Harusnya Kalau kita jalan terus Itu Gak sampai segitu bensinnya Jadi Kita udah menempuh berapa nih ya Gue cek dulu Kita udah menempuh 3.100 km 3.101 km Dan mobil ini Masih punya bensin Setengah lebih sedikit Artinya BBM cadangan kita itu Sama sekali gak kepake Biarkan di jaringan saja Terus Apa sih yang kita dapetin Dari perjalanan kali ini Tentunya seru sekali Kita melihat Bagaimana Indonesia Dari ujung ke ujung Jalanannya Dan Gue surprise juga Di Pulau Weh ini Itu jalannya juga bagus-bagus Sama seperti di Aceh Tapi memang Tidak selebar Aceh Tapi jalanannya bagus sekali Gak ada yang Berlubang-lubang Atau off-road disini Begitu pula dengan Marka jalannya Marka jalannya juga Sangat bagus Kembali ke BBM 2,1 juta itu Kita cuma ngisi premium sekali Abis itu sisanya Pertalite semua Karena premium disini Antrinya sangat panjang Terus yang kedua Kita menginap Banyakan di mobil Tapi ada juga Menginap di hotel Terutama di Bukit Tinggi Dan di Padang Kemudian di Toba Tapi sisanya kita Nginep di mobil Di halaman masjid Di depan pelabuhan tadi Dan kawan-kawannya Kita akan melanjutkan Perjalanan lagi Mungkin bulan depan Atau beberapa bulan berikutnya Karena kita harus Melihat jadwal dulu Jadi habis ini Kita akan balik ke Banda Aceh Dan kita titip mobil ini Di Mitsubishi Banda Aceh Mitsubishi Arista Banda Aceh Habis itu kita pulang ke pesawat Jadi nanti pulangnya Kita akan lewat Banda Aceh Medan Pekanbaru Jambi Palembang Lampung Sampai ke Jakarta lagi Tapi Waktunya belum Diputuskan kapan Untuk sementara waktu Kita titip mobil ini Di Mitsubishi Banda Aceh Ternyata ada yang lebih jauh lagi Dari mana bang? Jawa Timur Pasuruan Pasuruan Luar biasa Lumajang Naik motor Berdua Luar biasa Berapa hari? Dua mingguan aku Dua mingguan ya? Satu bulan lebih Satu bulan lebih? Iya Beda-beda sih Oh beda berangkatnya? Ketemu disitu tadi Ketemu disitu tadi Oh ketemunya disini? Iya Oh jadi sendirian? Iya Gak ada tas Gak ada apa gitu? Taruh sana sih Oh alah Biar lebih keren ya Iya 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 Keren loh Gile Tadinya mau merasa hebat Tapi gak jadi Ada yang lebih hebat ya Mantap Iya di atas langit Masih ada hotman taris ya Perjalanan yang sangat panjang Akhirnya tiba Setelah menempuh jarak 3100 km Ini adalah perjalanan yang Sangat luar biasa Seru banget Dan gak akan terlupakan ya Dan perjalanan ini Akan gue lanjutkan Dengan tujuan kembali ke Jakarta Lewat lintas timur Sumatera Tapi sebelumnya Kita akan pulang dulu ke Jakarta Dengan pesawat Dan mobil ini Kita titip di Mitsubishi Arista Banda Aceh Oke Ini mobil kita titipin Di Mitsubishi Arista Banda Aceh Dan ini ada banyak banget teman-teman Dari Mitsubishi Banda Aceh nih Wah Berapa semangat nih Nah jadi mobil kita titip disini Nanti bulan depan kita akan Baik lagi ngambil mobil Habis itu kita pulang Lewat jalur timur Itu aja vlog kita kali ini Sebuah vlog yang sangat panjang Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di vlog berikutnya Jika kalian pernah punya pengalaman touring kesini Juga bisa komen di bawah Dan sampai jumpa di vlog berikutnya Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih.